Jangan deh coba-coba sub for sub atau tukeran-tukeran viewers Sambah dong aku galau lagi Ini bakal lulus gak ya? Monetize Assalamualaikum Welcome back to my youtube channel Masih dengan aku Zara Zetira Bagi kalian yang baru klik video aku pertama kali Selamat datang Oke di video kali ini Aku akan sedikit membagikan pengalaman aku Mengenai lulus monetisasi youtube Hanya dalam 15 jam aja Dan di video kali ini Aku akan sedikit membagikan tips and trick Bagaimana sih caranya supaya cepat lulus seperti itu So bagi kalian yang belum subscribe video aku Jangan lupa di subscribe Like, comment, dan di share Di seluruh media sosial kalian Aku tunggu ya Jadi aku mau sedikit ceritain dulu nih Awalnya aku ngakloat video youtube Itu di tahun 2017 Dengan video pertama aku Yaitu ini nih Ini mengenai DIY Dan video ini hanya berdurasi 1 menit aja Setelah itu dari tahun 2018 Aku udah gak fokus lagi Dan aku mulai nge-upload video selanjutnya Yaitu di Januari 2020 Saat itu aku lagi main game Sekarang aku lagi gabut Dan di games itu Aku rekam layarnya Langsung aku share ke youtube Tanpa proses pengeditan sama sekali Hasilnya itu Yang nonton Sampai dalam bulan Mei Itu 70 ribu viewers Dan aku kaget dong Dengan perubahan subscriber Kalau gak salah Sampai 500 subscriber Yang awalnya Di tahun 2018 Subscriberku tuh cuma 16 orang Tiba-tiba menjadi 500 subscriber Otomatis dong Aku cek videoku Apa sih isinya Sampai 70 ribu yang nonton Dan ternyata Itu aku denger Fatal banget Banget-banget Jadi Jadi Videoku tuh lagi Aku tuh lagi zoom meeting Sambil main games Dan soalnya zoom itu Kedengeran dong Di video aku Dan aku share di youtube Ya ampun Jadi ini Ini jadi videonya Dan ini lumayan banget Yang komen Banyak juga sih Yang nge-view Itu aja yang aku sadar Yang paling parah lagi Aku tuh nge-uploadnya Dari level 1 Sampai 100 Dan semuanya Suaranya itu Failed banget Jadi semua Percakapan temenku Tuh kerekam Semua dalam video itu Akhirnya Aku Membuat video Baru lagi nih Re-upload Tetapi Dengan Video asli Punya aku Dengan cara Aku buat lagi Main games Aku ulang lagi Dari level 1 Sampai 100 Hanya aku edit lagi Aku isi suaraku Aku isi deh Gimana sih Cara main games itu Supaya lolos Ke next level Dan akhirnya Ternyata Malah gak ada yang Nonton guys Karena semakin Banyaknya subscriber Yang bertambah Di youtube aku Karena Video itu Jadi aku semakin Pengen tahu nih Gimana sih caranya Supaya Mendapatkan AdSense Dari youtube Jadi aku cari tahu Akhirnya Di bulan Awal bulan juni Aku klik tuh Yang daftar Monotize itu Jadi kalau misalnya Kita udah Lulus 1000 subscriber Dan 4000 jam tayang Nanti kita akan Mendapatkan motif Kalau kita Bisa Mendaftarkan AdSense Dan disitu Aku udah mulai klik Di bulan juni Setelah itu Aku fokus nih Aku membuat Konten apa ya Kalau disini Aku lihat kan Konten aku yang Paling tinggi Viewersnya itu Adalah main games Yang durasinya Itu kalau gak salah Cuman 30 detik Oke Aku Setelah aku Re-uproote lagi Atau buat ulang lagi Video-video yang sama itu Terus aku buat lagi The cheat The sims mobile Yang ini dia videonya Dan ini juga Lumayan mendapatkan Respon Tetapi setelah aku Pikir lagi Main games itu Bukan passion aku Karena kenapa? Karena aku setiap saat Gitu loh main games Jadi aku Mulai berpikir lagi Sesuai dengan passion aku Yang kira-kira Aku bakal continue Terus Nge-youtube Atau buat video Akhirnya aku memutuskan Untuk mereview Vila-vila murah Atau hotel murah Di Bali Aku mulai upload nih Review-review hotel Jadi aku memang bener Dapet harga hotel 100 ribuan Jadi ini dia videonya Dan itu juga Lumayan mendapatkan Respon positif Dari viewers-viewers Yang lain Dan aku mendapatkan 1000 subscriber pertama aku Itu di bulan Agustus Ini dia Nah disini aku masih Kurang banget nih Jam tayang Kalau gak salah Jam tayang aku tuh Masih 3 ribuan Dan aku sadar nih Aku bukan selebgram Aku bukan artis Who are you Yang bener-bener harus Ngumpulin viewers Dari nol Aku sempet nyari tau nih Gimana sih Supaya cepet Dapat 4 ribu subscriber Ternyata emang gak gampang guys Apalagi dengan durasi Videoku yang paling banyak Itu hanya 30 detik Jadi memang aku harus rajin Upload video setiap harinya Tapi gak mungkin juga sih Jadi aku memutuskan Untuk upload video Itu seminggu dua kali Sempet juga Aku kepikiran untuk Sob for sub gitu ya Subscribe for subscribe Gitu lah apa adanya Tapi aku cari tau Daripada aku Sudah susah ngumpulin nih 1000 subscriber Udah jauh-jauh Ngumpulin jam tayang Tapi ternyata gak lulus Mau netes gara-gara Aku saling subscribe Jadi aku memutuskan Untuk tidak menggunakan Subscribe for subscribe Jadi ini semua pure Dari subscribe real Atau viewers real Kemudian aku mendapatkan email Pertama kali Ketika aku lulus Atau mencapai target 1000 subscriber Dan 4000 jam tayang itu Di 5 Oktober Jam 3 subuh Ini dia Waktu itu aku baru Mau berangkat kerja Jadi aku subuh-subuh Bangun Aku cek Wah Dapet email nih Langsung deh Aku gercep Aku daftar adsense Setelah itu Aku keterima adsense Nah Di dalam masa peninjauan Di masa peninjauan ini Aku galau lagi nih guys Aku scroll lagi kan Aku scroll video-video aku Kira-kira ini bakal lulus gak ya Video-video aku Yang miss banget Semua ini Karena yang aku tau Youtube itu akan menilai Dari video yang paling banyak ditonton Dan ternyata video aku Yang paling banyak ditonton itu Adalah yang menurut aku Paling miss guys Terus aku sempet galau Aduh lulus gak ya Lulus gak ya Lulus gak ya Terus aku liat Aku belum isi thumbnail Aku langsung edit thumbnail Di pixart Langsung aku pasang deh Semua thumbnail Yang ada di video aku Kurang gak salah 100 video itu langsung aku Isi thumbnail Di masa peninjauan Terus aku cek-cek lagi Dan aku cari tau Kira-kira Apa sih yang membuat Channel youtube itu Bakal ditolak Dan ternyata Kalau ada komen spam Aku cek lah komen spam Ternyata ada dong Empat komen spam Dan dua komen yang Health itu Kalau gak salah Yang tidak pantas Dari komen spam Dan komen yang tidak pantas itu Langsung aku hapus Pada saat masa peninjauan Tambah dong Aku galau lagi Ini bakal lulus gak ya Monetize Sempet juga Aku cari tau nih Cari tau Ada yang bilang Kalau kita ngirim message Gitu ke youtube Yang bilang Halo Kita udah lulus nih 1000 subscriber Sama 4000 jam tayang Itu bakal langsung Disetujui Gitu loh Kalau youtube Sempet kepikiran itu Tapi aku Yaudah lah Gak usah Pasrah aja Karena aku tau Rezek itu gak kemana Gitu Dan ternyata Di jam 6 sore Sehabis aku pulang kerja Ya ampun Seneng banget Dapet email Congratulation Gitu Ini dia Fotonya Dan itu Aku gak nyangka banget Yang dari pagi aku Seharian Galau Ini bakal lulus Atau enggak Ternyata Semua itu lulus Guys Walaupun Yang menurut aku Video itu bakal miss Walaupun Video kita yang Paling banyak Itu menurut aku Miss banget Ternyata itu diluluskan Oleh youtube Kenapa? Karena itu video asli Dari kita Bukan Kita nyomot Dari video orang lain Tapi itu memang Bener-bener Pure Dari hasil Kita upload Nah sekarang Aku akan membagikan Sedikit tips Menurut Pengalaman aku Supaya kalian tuh Cepet dimonetisasi Ya itu yang pertama Jangan deh Coba-coba Sup for sup Atau Tukeran Tukeran Viewers Tiga menit Kenapa? Karena jujur Aku Perhatikan Ada Beberapa Satu youtuber Yang Subscribenya tuh Hampir sama-sama aku Setelah itu Lagi besoknya Ternyata dia Melunjak Tinggi Daripada aku Dan terus Lagi seminggunya Aku perhatikan Subscribenya tuh Lumayan sih Tambah naik Dan aku lihat dia Dan dia tuh Penurunannya tuh Sampai Sekitar 200 subscriber Guys Dan aku cek nih Di komennya Ternyata aku lihat Ada yang komen Full paket ya Padamkan balik Atau Mampir kopi ya Salam Salam tempel kak Mampir balik Dan itu tuh Udah tanda-tanda Kalo dia itu udah Sup for sup Atau Saling viewers Gitu Jadi bagi kalian tuh Jangan pernah nyoba Seperti itu Kenapa? Karena youtube itu tuh Lebih pintar Daripada kita Jadi kalo misalnya Kita ketawa nih Sup for sup Maka di kemudian hari Youtube itu Akan menghapus Subscriber Yang kita ajak Tukeran itu guys Dan akan mengurangi Viewers kita Yang kedua Itu Uploadlah video Sesuai dengan Kreativitas kalian Jadi jangan pernah deh Nyomot video orang lain Kalaupun kalian harus Nyomot video orang lain Kalo bisa Ada proses editing Ada suara kalian Yang memberikan komentar Dari video itu Atau Ya apalah Tentang Yang penting Ada kalian ya Disitu Kalo bisa sih Sebisa mungkin Jangan pernah ngambil Video orang lain ya guys Atau karya orang lain Yang ketiga Buat thumbnail Semenarik mungkin Kalo bisa Jangan clickbait Kenapa? Karena kalo kita buat thumbnail Tidak sesuai dengan Apa isi video kita Itu pasti akan Miss banget Jadi Kalo kalian nih Yang sama kayak aku Yang belum isi thumbnail Di saat peninjauan Itu gak usah khawatir Itu kalian bisa isi Selama masa peninjauan Dan Youtube itu Pasti akan memberikan Kebijakan yang baik Buat kita Kalo kita Memang keliatan Bener-bener jujur guys Dan bener-bener Semangat Untuk Menjadi content Yang keempat Kalian harus tetap Memperhatikan Grafik kalian Kalo bisa Itu grafiknya Naik terus Jangan sampai Ada perun-penurunan Karena itu Akan mempengaruhi Penilaian Youtube juga Oke Itu sih Secara singkat Aku Mengenai pengalaman Aku Lolos monetisasi Hanya dalam 15 jam aja Dan beberapa Tips pribadi Dari aku Jadi Kalo kalian ada Pertanyaan Nanti bisa Komen di bawah Ini Sebisa mungkin Nanti aku akan Jawab Satu-satu Dan Bagi yang belum Subscribe Jangan lupa Di subscribe Like Comment Dan di share Di seluruh media Sosial kalian Akhir kata Aku ucapkan Assalamualaikum Bye 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 Sub indo by broth3rmax